Intro Gak sendirian di tol Cipularang, cerita ini ditulis oleh akun twitter yang bernama Adbristory Jalan tol Cipularang, jalan bebas sambatan yang menyimpan banyak kisah misteri yang terpendam Malam ini aku akan cerita tentang pengalaman seram yang pernah aku alami ketika melintasinya Gak sendirian di tol Cipularang Sejak awal pembangunannya, jalan tol Cipularang sudah punya banyak cerita seram Karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong Daerah yang juga menjadi bagian jalan tol itu Sedikit banyak aku akan cerita tentang beberapa cerita mistis yang beredar Salah satu rumor akan aku angkat malam ini Konon katanya ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan Memang, sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain Tapi ada satu atau dua makam yang tertinggal, bukan karena kesengajaan tentunya Katanya sih begitu Berikutnya, katanya ada satu tempat yang dianggap keramat Namanya batu apa itu, aku lupa Tempat ini dulunya banyak yang menjadikannya sebagai tempat mencari benda-benda pusaka Kalau sekarang aku gak tahu persisnya gimana Yang pasti tempatnya masih ada Tepatnya di sebelah kiri jalan dari arah Bandung Kilometer sekian-sekian Kalau sedang melintas malam hari Lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar Atau tiba-tiba kendaraan seperti ada yang mendorong ke sisi kanan atau kiri Kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini Hati-hati Apapun sebabnya, kita memang sudah harus hati-hati Dimana aja dan kapan aja Berdasarkan pengalaman aku yang sering melintasinya Tempat ini memang kelihatan angker Aura mistisnya tinggi Beberapa kali aku mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan Dua kisah pengalaman akan aku angkat kali ini Cerita pertama Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta Tengah malam Ditemani oleh salah satu teman dekat Ali namanya Aku di belakang kemudi Singkatnya, sekitar jam 1 dini hari Kami memasuki Cipularang Melalui gerbang pastur Saat itu bukan akhir pekan Jalan terbilang sepi Syukurlah, kami juga gak dalam keadaan lelah atau mengantuk Karena memang baru aja memulai perjalanan Aku memacu kendaraan gak terlalu cepat Karena memang gak ada yang kami kejar Sambil berbincang seru, aku menginjak gas dengan kecepatan sedang Tapi, ketika memasuki kilometer di bawah 100 Lupa pastinya Ada kejadian aneh Obrolan terhenti ketika pandangan aku tiba-tiba menangkap sesuatu Yang sangat menarik perhatian Ada sosok hitam tinggi besar Yang sedang berdiri di sisi sebelah kiri jalan Di rerumputan sebelah bau jalan Sosok bertinggi kira-kira 3 meter Tinggi dan besar sekali Sekilas seperti bayangan hitam Namun 3 dimensi Silet yang punya beberapa sisi Ali membaca gelagat aku Ada apa, Bri? Lo lihat apa? Tanpa kata Aku menunjuk ke arah malu Atau sosok yang sedang aku lihat tengah berdiri itu Allah Akbar Ali mengucap takbir Ketika akhirnya dia melihat objek yang sama Sepersikian detik Kemudian tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menyeberang jalan Mengarah persis ke tempat kendaraan kami Akan menuju Aku menginjak rem perlahan Mengindari tabrakan Jarak kami hanya sekitar 30 meter Nyaris berhenti Mobil aku arahkan ke tepi Jarak kami semakin dekat Semakin jelas Terlihat detail sosoknya Di bawah sinar lampu kendaraan Benar Tinggi tubuhnya sekitar 3 meter Hitam legam Nyaris tampak seperti bayangan Kami gak melihat jelas bagian wajahnya Karena melihat dari arah samping Setelah berpapasan Kemudian dia berjalan menjauh Menyeberang ke kanan Menuju tan kecil yang ada di pinggir jalan Kemudian menghilang Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh Dan menyeramkan Makhluk apakah itu kira-kira Cerita kedua Tahun 2006 Ketika masih kuliah di Bandung Sebelum tinggal di rumah Teteh Memutuskan untuk pulang ke Cilegon Karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang Mengendarai mobil sendirian Aku berangkat dari Bandung nyaris tengah malam Kenapa semalam itu Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu Ingat banget kalau waktu itu malam Jumat Karena sebelum meninggalkan Bandung Aku menyempatkan Untuk mendengarkan acara horor di radio Ardan Nightmarset judulnya Acara ini hanya tayang satu minggu sekali Malam Jumat Kenapa aku ingat Karena rentetan kejadiannya saling berhubungan Mendengarkan Ardan Nightmarset Selama perjalanan dari Cibiru menuju Bandung Aku memang suka acara itu Sejak awal kuliah Makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan Dimana aja Saat itu Aku dengarnya di mobil Sendirian Padahal tagline-nya Jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian Tapi aku sering bandel Makanya sering kejadian Nah Waktu itu Salah satu bagian ceritanya mengisahkan Tentang kejadian seram Di jalan tol Cipularang Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian Di jalan tol Malam hari Di perjalanan Setelah exit pada larang Dia merasakan kalau sepertinya Dia gak sedang benar-benar sendirian Berawal dari perasaannya yang mulai gak enak Lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat Hingga puncaknya Ketika dia akhirnya benar-benar sadar Kalau ternyata gak sendirian Melalui kaca sepion Dia melihat ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang Diceritakan kalau orang itu jadi sangat ketakutan Sementara sosok di kursi belakang Terus saja duduk sampai dia keluar tol di Purwakarta Selesai Sialan Serem amat nih cerita Mana aku mau lewat Cipularang bentar lagi Begitu pikir aku dalam hati Benar Ketika nyaris jam 12 Akhirnya aku masuk Cipularang Melalui pastur Kondisi badan memang sudah lelah Akibat seharian beraktifitas Sedikit kantuk mulai menyerang Kendaraan aku pacu dalam kecepatan sedang Padahal jalanan terbilang kosong Alias sepi Hanya beberapa habis malam yang sesekali terlihat Oh iya Waktu itu masih ada satu gerbang tol lagi setelah exit pada larang Kalau dari arah Bandung Tempat pembayaran dan tuker tiket tol menuju Jakarta Sekarang sudah gak ada Singkat cerita Akhirnya aku sampai di gerbang tol sesudah pada larang itu Bayar dan tukar tiket Lalu lanjut perjalanan Pada saat itu Lampu PJU yang letaknya di batas tengah jalan Masih hanya terlihat di sebagian jalan tol aja Belum sepanjang jalan Selebihnya penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan Sepertinya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan Karena itulah jalanan menjadi gelap kulita Ditambah dengan sedikitnya kendaraan yang melintas Benar-benar sepi juga Aku yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik Masih terbayang cerita seram di radio Yang menceritakan tentang penumpang gelap di tol ini Gak bisa dipungkiri Kalau hal itu membuat aku jadi agak ketakutan juga Mana malam Jumat pula Kaca sepion bagian dalam aku arahkan ke atas Supaya keadaan di kursi belakang jadi gak keliatan Meminimalisir keparnoan aku yang kadarnya mulai meningkat Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar Selebihnya hanya suara kendaraan lain Yang melaju lebih cepat Ketika mendahului di sebelah kanan Memasuki kilometer 90 Aku mulai merasakan ngantuk Lalu berniat untuk berhenti di rest area Kilometer 88 Untuk beristirahat Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol ini Hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta Adalah hitungan mundur Dari kilometer 100 Ke kilometer 1 Begitulah kira-kira Waktu itu rest area Kilometer 88 Belum sebagus sekarang Masih ala kadarnya Tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat Sesampainya di kilometer 88 Aku masuk rest area Yang seperti aku bilang tadi Rest area ini belum sebagus sekarang Belum ada Starbucks Jego Dan lain sebagainya Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan Sudah begitu tempatnya sepi Gak banyak mobil yang parkir Ya mungkin karena bukan akhir pekan Atau musim liburan Aku memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung Sama juga Warung tempat aku parkir ini sepi Hanya ada satu mobil yang parkir selain aku Bu Kopi hitam satu ya Saya mau ke toilet dulu Begitu aku bilang ke ibu penjaga warung Setelahnya aku jalan ke toilet umum Yang letaknya gak jauh dari itu Setelah selesai aku kembali ke warung Dan duduk di kursi depannya Langit mulai kelihatan mendung Udara terasa gerah Sepertinya akan turun hujan Hujan Satu situasi yang kalau boleh akan aku tolak Dalam perjalanan ini Sendirian Tengah malam Jumat Hujan bola Sempurna Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk Semakin segar bugar ketika aku mulai berbincang dengan ibu penjaga warung Topik awal pembicaraan membuat aku sedikit keheranan Cep Itu temannya yang gak disuruh turun Kasian sendirian di dalam mobil Kaget aku mendengarnya Teman Teman siapa Aku kan sendirian Teman yang mana bu Orang saya sendirian kok Aku menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang terparkir gak terlalu jauh Ah masa Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan Ibu itu tetap dengan pendiriannya Ibu salah lihat saya benar-benar sendirian bu Oh gitu Jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan masih penasaran Ada-ada aja Percakapan yang mau gak mau membuat aku kepikiran Ah semoga ibu ini salah lihat Begitu gumam aku dalam hati Sekitar 30 menit kemudian Kerimis kecil mulai turun Kekhawatiran aku akhirnya terjadi juga Sebelum hujan semakin besar Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Hujan semakin besar dan deras ketika aku sudah berada di balik kemudi Kondisi jalan yang menurun dan licin membuat aku harus semakin hati-hati Dan memperlambat laju kendaraan Penglihatan yang makin terbatas membuat aku harus terus fokus Dan konsentrasi memperhatikan jalan Posisi duduk menjadi maju Mendekatkan wajah ke kaca depan Supaya dapat memandang lebih jelas lagi Cukup lama berposisi duduk seperti itu Hingga jadi kurang memperhatikan keadaan Dan suasana di dalam mobil Iya Keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang aku tumpangi Sendirian Terlalu fokus dan konsentrasi Memperhatikan jalan dengan posisi duduk yang maju Akhirnya membuat punggung dan pinggang aku jadi pegal Itulah yang akhirnya memaksa aku untuk mengubah posisi duduk Jadi seperti semula Mundur dan bersandar Pada saat itulah aku tersadar Kalau ternyata Sudah gak sendirian lagi Jantung serasa berhenti berdetak Napas menjadi hirupan-hirupan pendek Aku kaget Dan terpana ketika dari sudut mata Melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan Duduk persis di sebelah aku Belum berani melihatnya secara langsung Pandangan tetap melihat ke depan Memperhatikan jalan Namun sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata Benar-benar ada Sosok laki-laki berambut hitam Tubuhnya agak berisi Berkemeja putih lengan pendek Seperti aku Dia hanya duduk diam menghadap ke depan Kebayang Gelatan lampu kendaraan yang berlawanan arah Memperjelas penampakan sosok laki-laki itu Tetapi aku masih belum berani menoleh ke kiri Untuk melihatnya secara langsung Gak berani Di sela-sela suara hujan dan derumesin kendaraan Tiba-tiba Ada suara yang terdengar sayup tetapi nyata Suara desa nafas yang terdengar satu-satu Tapi dengan tarikan yang panjang Aku semakin ketakutan Gak bisa berbuat apa-apa Selain memacu kendaraan untuk terus berjalan Berhenti di bawah jalan bukan pilihan Karena kondisinya hujan lebat Dan jalanan sangat sepi Entah apa yang ada di pikiran saat itu Secara perlahan aku mulai menolehkan wajah ke kiri Ingin melihat sosok itu Detik berikutnya Akhirnya aku benar-benar melihatnya langsung Hanya beberapa detik Tapi aku melihat semuanya dengan jelas Benar Dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek Dengan dua saku tertutup di bagian dada Laki-laki berkulit putih bersih Wajahnya pucat pasti Layaknya orang yang sudah mati Kami gak bertatapan Karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan Tapi bukan itu yang akhirnya membuat aku berhenti Untuk terus memandangnya Ada lagi Posisi duduk dia bersandar namun tegak Dengan tatapan yang terus ke depan Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi Tiba-tiba perlahan mulai tersenyum Namun tetap memandang ke depan Senyumannya semakin lebar Dengan tatapan mata yang tajam Aku semakin ketakutan Langsung merubah posisi duduk Jadi kembali maju dan memandang ke jalan Cukup lama kami berposisi seperti itu Duduk diam Hanya desa nafas yang terdengar sesekali Sungguh itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidup Hingga akhirnya sampai di exit tol Purwakarta Gak berpikir panjang lagi Aku memutuskan untuk keluar di Purwakarta Sosok itu gimana? Masih ada Masih setia menemani aku yang terus ketakutan Ketika gerbang tol sudah berada Hanya tinggal beberapa meter di depan pun Sosok itu masih ada di tempatnya Hingga akhirnya Aku harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang Mas, saya boleh parkir disitu untuk istirahat sebentar Aku minta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya Di sebelah kiri jalan Setelah pembayaran Ternyata sosok laki-laki itu sudah gak ada Kursi sebelah kembali kosong Seperti semula Tapi aku gak mengubah pikiran Tetap akan parkir dulu sebentar Masih sok Setelah parkir Aku buru-buru keluar kendaraan Dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor Sudah ada seorang bapak yang duduk disitu juga Aku duduk di dekatnya Ada apa dek? Kok kayak orang ketakutan? Tanya bapak itu penasaran Mungkin karena melihat gelagat aku yang masih aneh Dan terlihat gugup ketakutan Tadi di jalan tol ada yang ikut di mobil pak Padahal saya sendirian Jawab aku dengan nafas masih tersengal-sengal Kilometer lapan puluhan ya? Ah sudah biasa itu mah? Eh ya sudah istirahat dulu disini Tenang Kalau disini sudah aman Begitu kata bapak itu menjelaskan Sudah biasa katanya Selanjutnya aku ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya Yang sedang piket Banyak yang kami bahas Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa Yang baru aja aku alami Malam yang sangat mengerikan Setelah kejadian itu beberapa kali aku mendengar Dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh Yang terjadi di bagian tol Cipularang ini Beberapa diantaranya hampir sama dengan kejadian yang aku alami Bersyukurnya gak ada hal buruk yang terjadi setelahnya Itulah sedikit pengalaman cerita aku ketika melintas di jalan tol Cipularang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati